Kerajaan Islam di Indonesia menjadi salah satu jejak sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia Kerajaan Islam sejak abad ke-13 Mesehi telah tersebar di beberapa daerah di Nusantara Untuk lebih memahami Kerajaan dan Raja Islam di Indonesia berikut CRI Channel merangkum dalam 7 Raja Kerajaan Islam di Nusantara 1. Kerajaan Samudera Pasai Kerajaan Samudera Pasai berdiri pada abad ke-13 Mesehi Menjadikannya sebagai Kerajaan Islam paling pertama di Nusantara Kerajaan ini terletak di Aceh Utara tepatnya di Kabupaten Lokesumawi Raja pertama dari Kerajaan Samudera Pasai bernama Malik Al Saleh Yang sekaligus pendiri Kerajaan tersebut 2. Kerajaan Demak Kerajaan Demak ini menjadi Kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa Tepatnya di Demak, Jawa Tengah Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah pada tahun 1478 Masehi 3. Kerajaan Aceh Darussalam Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pada tahun 1514 Masehi Yang dipimpin oleh Sultan Ibrahim Wilayah Kerajaan Aceh Darussalam saat ini disebut dengan nama Aceh Besar Kerajaan ini berjaya di bawah kepemimpinan dari Sultan Iskandar Muda Pada tahun 1607 sampai 1638 Masehi 4. Kerajaan Banten Kerajaan ini didirikan oleh Hasanuddin pada tahun 1552 Tepatnya di Banten Ia adalah putra dari Pat Hilah seorang Panglima Tentara Demak Saat Kerajaan Demak masih berpuasa Daerah Banten merupakan bagian dari Kerajaan Demak Namun setelah Kerajaan Demak mengalami kemunduran Banten akhirnya melepaskan diri dan mendirikan sebuah Kerajaan sendiri 5. Kerajaan Mataram Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 Masehi yang berpusat di kota Yogyakarta Jakarta Tepatnya di kota Gede Raja yang memimpin Kerajaan Mataram yaitu penembahan Senopati pada tahun 1584 sampai 2601 Masehi dan penembahan Seda Kerapyak pada tahun 1601 sampai dengan 1677 Masehi 6. Kerajaan Islam Pajang Kerajaan ini didirikan oleh Jakatingkir pada tahun 1568 di Kelurahan Pajang kota Surakarta Kerajaan Islam Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Demak 7. Kerajaan Islam Cirebon Kerajaan ini dimulai oleh kepemimpinan Sheikh Sharif Hidayatullah atau yang sering kita kenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati Kerajaan ini didirikan pada tahun 1445 di Cirebon Jawa Barat Kerajaan Islam Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kerajaan Islam Pajang merupakan kelanjutan dari Kerajaan